Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wisnu Murti salah satu pecinta anis merah lokal saya salah satu pecinta anis merah dan juga yang istilahnya yang merawat atau mengopeni anis merah dari mulai rotol sampai dengan bisa gacor atau teler istilahnya seperti itu mengapa saya memilih anis merah lokal gunung kitul ya mungkin banyak teman yang sudah tahu anis merah ada yang dari Bali ada yang dari lokal yang lain tapi saya memilih asli gunung kitul kenapa saya memilih anis merah lokal gunung kitul ya karena anis merah gunung kitul adalah merupakan burung yang menurut saya sangat bagus salah satunya kenapa? karena saya juga asli dari gunung kitul maka saya akan melestarikan burung dari asal tahir saya yaitu anis merah lokal gunung kitul saya mendapatkan burung anis merah dari teman saya dari kawan saya yaitu duwi dgk channel yaitu adalah salah satu pengepul anis merah lokal gunung kitul yang saya dapatkan ini adalah anis merah ring duwi dk 51 baik dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara perawatan anis merah lokal dari gunung kitul asli dari tempat saya gunung kitul mulai dari protol sampai dengan nanti mudah-mudahan bisa gacor atau pelet yang pertama adalah yang pertama adalah mulai dari perawatan pemandian istilahnya seperti itu bangun pagi kita bangun pagi subuh-subuh itu kita gantangkan kita buka terlebih dahulu kerodonya kita anginkan sejenak kurang lebih 10 menit setelah dibuat kerodonya baru kita angin-anginkan di luar diimbun istilahnya pengembunan kemudian kita kasih masteran kemudian kita kasih masteran pagi hari supaya apa kalau kita kita belajar pagi hari kan mesti nyantol ya itu jadi istilahnya seperti itu di pagi-pagi kita kasih masteran supaya nanti ketika dari trotol ini sehingga bisa dewasa itu bisa merekam istilahnya merekam suara-suara yang dari masteran kita kemudian setelah kita berikan masteran di pagi hari kemudian yaitu pemandian pemandian usahakan kita di karamba ya sampai bisa tahu bahwa anis merah ini suka dengan air ternyata suka dengan air kita kasihkan karamba kalau bisa dia usahakan mandi sampai dia selesai mandi atau kita ketahui tapi kalau anis merah itu kan suka air ya jadi ketika mandi itu dia senang sekali sampai dengan kita tunggu sampai dengan selesai dia mandi kemudian sambil kita menunggu si anis merah ini mandi kita bersihkan kandangnya atau sangkarnya itu dari kotoran-kotoran si anis merah tersebutnya kita bersihkan sehingga dengan air yang mengalir semua dibersihkan dicopot semua dibersihkan kandangnya setelah dibersihkan kandangnya kemudian di ainkan dulu kandangnya supaya agak kering baru kita rakit kembali sangkarnya atau kandangnya dan anis merah dimasukkan kembali nah triknya adalah usahakan dilatih ya jadi di karamba ini anis merah usahakan dilatih untuk memasukkan ke karamba dimandikan itu dengan cara yang halus seperti ini contohnya ya kalau mungkin belum bisa dengan halus ya dengan istilahnya pemaksaannya dipegang dimasukkan ke dalam karamba oke lanjut setelah pemandian kemudian kita anginingkan terlebih dahulu sambil kita berikan makanan harian si anis merah tersebut nah makanannya apa yang pertama yang pertama ada floor ya tentu harus sediakan floor dalam mangkok atau wadahnya usahakan setiap hari full floor nya kemudian floor nya kita penuhi di tempatnya kemudian kita sediakan jangkrik untuk makanan setelanjutnya kita sediakan jangkrik kalau saya setnya biasanya 3-4 jangkrik setiap pagi kemudian sore juga sama pemakaian pemakan pemberian pakaian ini dua kali kalau saya yaitu pagi kemudian sore setelah pulang kerja karena aktivitas saya bekerja jadi pagi dikasih 4 jangkrik kemudian sore nya juga 4 jangkrik kemudian air nya juga setiap hari harus diganti air nya dipenuhi terus diganti terus air nya diusahakan tetap satu hari sekali ganti air mungkin teman-teman yang seperti saya yang terbilang sibuk jadi setiap hari ngantor jadi pemberian anis merah ini diusahakan pemberian pakan anis merah ini diusahakan setiap hari pagi dan juga sore hari setelah pulang kerja pemberian pakan tadi selesai kemudian kita kodong setengah kodong setengah saja kemudian kita tinggal beraktifitas seperti itu baik tadi sedikit informasi mengenai pengalaman saya merawat anis merah dari trotol sampai dengan nanti bisa gacor setelah nanti lepas trotol baru kita kasih masteran lagi full masteran setiap pagi setiap pagi biar anis merah kita itu bisa riwi bisa ngeplong bisa teler seperti itu baik itu itu sedikit informasi dari saya mengenai pengalaman saya merawat anis merah dari trotol lokal gunung gudut bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa like komen dan subscribe terutama untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang baik nantinya dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat khusus bagi pecinta sobat burung kicau dan juga khususnya bagi sobat anis merah dimanapun anda berada sekian dari saya orang lebih maaf sampai jumpa berikutnya salam sobat kicau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati